Soal terdiri atas 5 gambar yang disusun berurutan menurut suatu pola perubahan. Pilihlah satu di antara 5 gambar yang disediakan sebagai gambar berikutnya. Di sini terdapat 5 buah gambar dengan gambar nomor 4 itu kosong. Artinya kita harus melihat pola gambar yang keempat ini harus mengikuti atau bersesuaian dengan gambar berikutnya. Cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi gambar apakah nomor 4 pertama adalah bisa kita lihat dari seginya atau dari bentuknya. Gambar nomor 1 memiliki bentuk segi 3, gambar nomor 2 memiliki bentuk segi 4, gambar nomor 3 memiliki bentuk segi 5, gambar nomor 4 otomatis akan memiliki bentuk segi 6. Jika kita melihat dari kenaikan jumlah bentuknya atau seginya, maka gambar nomor 5 ini memiliki bentuk segi 7. Maka dari pilihan jawaban yang ada yang memiliki bentuk segi 6 itu ada Ada A, lalu ada juga B, ada juga C, D, dan E, oh maaf C tidak termasuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, E juga termasuk. Jadi ada A, B, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melihat dari circle atau bolongan ini atau lingkaran ini. Gambar nomor 1 memiliki lingkaran di dalam, gambar nomor 2 memiliki lingkaran di luar, dalam, gambar nomor 2 itu adalah di luar, gambar nomor 3 itu ada di dalam, Gambar nomor 4 otomatis harus memiliki lingkaran di luar, maka pilihan jawaban yang mungkin adalah yang A, lalu yang D, karena untuk yang E dan B itu tidak memungkinkan, karena pilihan jawabannya ada, karena lingkarannya terletak di dalam, seperti itu. Tinggal kita lihat manakah yang paling memungkinkan di antara A dan juga D. Di sini, untuk pola atau bentuk yang paling mendekati sesuai dengan urutan gambar-gambar sebelumnya adalah pilihan bentuk yang D. Kenapa? Pilihan jawaban yang dipilih adalah pilihan jawaban D, dikarenakan dari segi bentuk, maka bentuknya itu harus lebih simetris satu sama lain. Sedangkan untuk bentuk yang A, bentuknya itu tidak simetris, artinya ada sisi yang panjang, juga ada sisi yang pendek. Sedangkan, jika kita melihat dari pola ini, hampir semua bentuknya memiliki sisi-sisi yang simetris, maka pilihan jawaban yang kita pilih adalah pilihan jawaban D.